Oke people with the spirit of learning, jadi dari skema database sendiri kalau kita migrate sekarang itu akan berhasil Tapi disini perlu kita atur terlebih dahulu modelnya, jadi setiap model, misalnya disini ada model kategori ya Nah model ini kan nanti akan berinteraksi dengan database Eh kategori kamu tuh ternyata di database punya atribut name, punya atribut slug dan juga icon loh seperti itu Nah itu harus kita deklarasikan disini, harus kita perjelas ya menggunakan fillable Jadi disini pertama kita bikin protected fillable seperti ini Oke dan selanjutnya disini kita perlu menjelaskan kepada Sorry sebentar Disini kita perlu menjelaskan kepada Laravel Nanti ketika kita ingin menambahkan data kategori, itu datanya apa saja sih yang boleh ditambahkan kepada table yang sudah ada pada database kita seperti ini Yaitu adalah name, lalu ada slug dan juga ada icon seperti ini Untuk id dan juga timestamp seperti ini, ini gak perlu karena sudah akan dibantu oleh Laravel Kecuali kalian punya data data tambahan, misalnya disini ketika kita memulai belajar berarti study add Nah kalau ini mau di custom sendiri berarti kita harus nambahin Nanti di file migration juga harus ditambahin ya Di kategori migration ini harus ditambahin juga Jatuhnya date seperti ini Oke Tapi kalau date bawaan dari data disini ini gak perlu, udah dibantu oleh Laravel Jadi cukup Name slug icon Dan ini perlu kita terapkan juga kepada beberapa model lainnya seperti donatur, fundraiser, dan juga sebagainya Jadi silahkan coba dikerjain dulu, nanti kita review bersama Oke guys disini untuk model kategori dia datanya atributnya seperti ini ya Sesuai dengan pada bagian di beaver kita Atau biar lebih gampang kita cocokkan dari web cycle aja seperti ini Ya ini kelihatan ya seperti ini Dan selanjutnya kita lihat pada bagian donatur di atributnya seperti ini Jadi kalian bisa ngecek dari web cycle atau ngecek langsung dari migration yang sudah kita kerjakan sebelumnya Ini kan data yang ingin kita masukkan kepada database Nah itu harus sesuai dengan bagian fillable disini Lalu disini untuk bagian fundraiser dia cukup sederhana cukup seperti ini Lalu fundraising Oke Lalu ada fundraising paste seperti ini Selanjutnya adalah fundraising withdrawals Untuk request dana galang dana sebelumnya Oke seperti ini Jadi pastikan kalian sudah sesuai dengan milik saya disini Oke jadi ada yang perlu kita improve dan sebelum kita lakukan migration perlu kita improve hal tersebut terlebih dahulu Jadi biarkan saya jelaskan terlebih dahulu Nanti pada bagian database ya misalnya nanti saya pilih data yang lain nih Saya kasih contoh perumpamaan ya Misalnya nanti ada data yang namanya adalah fundraising Nah disini Kita nanti ada fitur menghapus ya Misalnya kita pengen hapus penggalangan dana tersebut Nah sebenarnya di Laravel kita bisa menerapkan yang namanya adalah soft delights Ketika menerapkan soft delights Kita hanya menambahkan deleted ads seperti ini Dan datanya ada Kalau nul seperti ini berarti belum dihapus oleh pengguna Dan kalau sudah ada seperti ini Mereka berpikir datanya sudah terhapus Padahal di database masih ada Cuma ditambahkan data seperti ini Agar tidak muncul pada project kita nantinya Kenapa seperti itu? Karena beberapa project seperti project di bidang keuangan Di bidang medis, kesehatan Itu mereka gak bisa hapus data sembarangan Jadinya mereka menerapkan yang namanya adalah soft delights Pada migration pada setiap tablenya Contohnya pada table kategori Disini kita perlu terapin table soft delights seperti ini Sehingga ketika nanti pemilik websitenya menghapus kategori Misalnya kategorinya adalah bencana alam Nah disitu Dia tidak akan 100% terhapus Cuma hilang aja dari tampilan mereka Tapi datanya pada database kita masih ada Ini yang disebut dengan soft delights Ini fitur saya suka dari Laravel Kadang kita kalau udah hapus dan butuh datanya lagi Itu masih ada Masih ada backupnya lah Ketika kalian menghapus foto di instagram, di facebook Sebenarnya itu gak terhapus ya Itu cuma dihilangkan aja dari tampilan kalian Tapi datanya masih ada pada database Karena biasanya mereka menerapkan soft delights seperti ini Untuk kebutuhan major penting lainnya ke depannya nanti Jadi perlu kalian terapkan ini Pada seluruh migration kalian Yang sudah kalian bikin sebelumnya Nah selain dari migration disini Kita juga perlu menerapkan pada model kita Ya disini Kalian bisa soft delights seperti ini Oke Jadi silahkan diterapkan dulu Kepada beberapa model Dan juga file migration lainnya Oke disini saya sudah menerapkan pada model fundraising Terus juga pada model fundraising paste Seperti ini Pada model fundraising Terus juga fundraiser Donator Kategori Dan juga beberapa migration lainnya seperti ini Oke Karena kita akan menerapkan konsep soft delights Sehingga datanya tidak beneran hilang 100% Dan masih bisa kita gunakan Kedepannya nanti kalau misalnya ada sebuah masalah Seperti itu Baik selanjutnya kita bisa buka terminal lagi Kita akan jalankan Pxp artisan migrate Titik 2 fresh Kenapa menggunakan fresh Karena akan kita migrate ulang semuanya Dari mulai awal project dibangun Sampai ketika kita bikin file migration yang paling terakhir Ini hanya boleh dilakukan pada project terbaru Apabila tidak ada data ya Karena dia akan menghapus seluruh data Nah itu di drop semua Dia bikin ulang Jadi biar lebih rapi lagi Karena tadi kita memiliki kekurangan data Pada sebuah entity tertentu Jadi disini kita buka Lalu kita masuk ke ERD Dan disini kalian lihat Semua sudah memiliki korelasi seperti ini Wow Mantap ya Beginilah enaknya menggunakan dbiver Ditambah dengan Laravel Artisan Yang benar-benar mempermudah kita Dalam proses pembuatan website Yang cukup modern Seperti ini Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Jangan lupa like, share, dan subscribe